Intro Gemercik air, udara yang sejuk, hamparan sawah menghijau akan menyebut anda di desa wisata Cibesi kecamatan Ciatar Kabupaten Subang Bukan hanya itu, desa ini memiliki pesona alam lainnya yang memukau mulai dari curug-curug yang indah hingga tanaman padi unik yang tak ditemukan di daerah lain Curug Cibarebei adalah curug tertinggi di desa wisata Cibesi Untuk mencapainya, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 45 menit hingga 1 jam melewati pematang sawah dan bukit Namun, jangan khawatir, pemandangan yang indah akan menemani sepanjang perjalanan menuju curug Hamparan sawah berundak, batu-batu raksasa di tengah sawah dan sungai-sungai berair jernih akan menemani perjalanan anda Di beberapa lokasi juga terdapat beberapa warung yang dapat digunakan sebagai tempat untuk beristirahat sejenak Sebelum mencapai curug Cibarebei, pengunjung akan melewati area jabon Di area ini telah dibangun sawung-sawung beratap ijuk yang dapat digunakan untuk beristirahat Bagi anda yang ingin mencoba sensasi bermalam di hutan sawung-sawung ini juga bisa dijadikan tempat bermalam jika anda berkunjung ke curug Cibarebei Tak jauh dari area jabon, pengunjung akan melalui kampung senyum Sama halnya dengan area jabon, kampung senyum sebenarnya hanya berupa sawung-sawung bambu beratap ijuk yang dibuat oleh warga setempat bernama Pak Ocit Dari sini, curug Cibarebei sudah terlihat Curug ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter Alirannya terlihat berkelok mengikuti kontur tebing membuat curug ini terlihat unik Puas menikmati keindahan curug Cibarebei dari dekat Pengunjung juga bisa menikmati keindahannya dari kejauhan Kalau berani, di lokasi yang sama, pengunjung juga dapat berfoto pada sebuah ayunan yang mungkin menjadi ayunan tertinggi di Subang Tak jauh dari Munara Pandang, terdapat curug Pandawa Meskipun tak terlihat besar, curug ini terlihat unik Aliran airnya melewati tebing berundak-undak Di bawahnya dibuat sebuah taman yang tampak asri Di area yang sama juga terdapat warung dan sawung-sawung ijuk yang juga bisa digunakan untuk bermalam Lelah perjalan-jalan, pengunjung juga bisa mengisi perut dengan memesan nasi liwet di warung sekitar curug Cibarebei maupun curug Pandawa Meskipun dengan lauk seadanya, nasi liwet ini dijamin akan terasa nikmat Selain curug Pandawa dan curug Cibarebei di desa wisata Cibesi juga terdapat curug Ciangin Curug ini memiliki ketinggian 9 meter Di bawah curugannya membentuk kolam dengan kedalaman 5 meter Jika tak berani mandi, pengunjung bisa bermain air di curug kecil lainnya Masih di sekitar curug Ciangin Hal unik lainnya di desa wisata Cibesi adalah beras hitam Sebagian petani di desa Cibesi menanam padi jenis ini Di Indonesia, hanya beberapa daerah saja yang memiliki beras kaya manfaat ini Di beberapa daerah, beras ini bahkan masih dianggap sakral Tak hanya di Indonesia, zaman dahulu di Tiongkok beras hitam disebut forbidden rice atau beras terlarang Hanya kaisar Tiongkok dan kalangan istana saja yang boleh mengkonsumsinya Di Subang, sebenarnya beras hitam sudah ditanam di kecamatan lain Namun warna hitamnya tak sepekat beras hitam Cibesi Kini, beras hitam Cibesi sudah dijual dalam bentuk kemasan dengan merek beras menak Beras ini bisa menjadi buah tangan bagi para pengunjung yang berwisata ke desa wisata Cibesi Terima kasih telah menonton!